Jelang pemilu 2024, Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Odang mengencarkan semangat untuk para kader dan simpatisan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Momen ini sekaligus meresmikan wakil Bupati Sambas yang bergabung menjadi anggota Partai Hanura. Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Odang atau OSO bersilaturahmi dengan simpatisan serta kader Partai Hanura Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dalam agenda kunjungan tingkat DPC pertamanya. Kegiatan ini menyalurkan semangat untuk para kader agar dapat mengwujudkan Partai Hanura sebagai pemenang utama pemilu 2024. Sambas ini potensi yang luar biasa. Dari dulu Sambas ini adalah ukuran di Kalimantan Barat. Jadi, dan calon-calon yang ada itu adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Selain menjadi penyemangat para kader untuk membangun Kabupaten Sambas serta membesarkan Partai Hanura. Kunjungan OSO ke DPC ini memiliki daya tarik tersendiri pada ajang politik. Hal tersebut dibuktikan dengan resmi bergabungnya Wakil Bupati Sambas, Fahrul Raufi, serta mantan Bupati Sambas, Burhanuddin Arashid, yang siap memenangkan pemilu 2024 mendatang. Kepiguran Pak Usman Sabta ya, itu menjadi salah satu alasan kenapa kita jatuh, menutuskan untuk ikut ya. Berikutnya memang Hanura ini punya fondasi yang kuat juga sebenarnya di Kabupaten Sambas ya. Melalui kerjasama dan kolaborasi yang baik, Ketua Umum Partai Hanura menargetkan perolehan kursi sebanyak-banyaknya di tingkat dua Kabupaten Sambas. Hal ini sejalan dengan visi-misi Partai Hanura yang berkomitmen untuk memajukan setiap daerah serta berpihak kepada daerah. Tim Liputan, Kompas TV Dan saya menemukan Pak, dari partai yang Pak Hanura sentar minci dulu dan selalu memberikan bimbingan kepada perempuan Pak, saya ini gimana Pak?